Al-Fatihah 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 Kelima, bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh kantor kesehatan pelabuhan setiba di tanah air. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal COVID-19, maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari. Apabila tidak ditemukan gejala awal, maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permen Kumham No. 7 Tahun 2020. Bagi pemegang kartu izin sementara atau kitas dan kartu izin tinggal tetap atau kitab, serta pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permen Kumham No. 7 Tahun 2020. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat 20 Maret pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.